Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua Kita akan banyak membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam Kaedah pokok Prinsip ekonomi dalam Islam Merupakan kaedah-kaedah pokok Yang membangun struktur ekonomi Islam Yang digali dari Al-Quran dan Sunnah Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar Bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi Namun agar manusia bisa menuju falah Perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam Yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam Keberadaan prinsip dan nilai ekonomi Islam Merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan Penjelasan mengenai prinsip ekonomi berikut Bukan dimaksudkan memisahkan antara prinsip ekonomi dari nilai-nilai Islam Melainkan untuk mempermudah dalam memahami aspek positif dan aspek normatif dari ekonomi Islam Implementasi prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai-nilai ataupun nilai-nilai tanpa prinsip Dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya Yaitu falah Implementasi nilai tanpa didasarkan pada prinsip Akan cenderung membawa kepada ekonomi normatif belaka Sementara penerapan nilai tanpa prinsip Dapat diibaratkan menyentikan nilai-nilai Islam Pada setiap perilaku ekonomi Prinsip-prinsip kaedah pokok dalam membangun struktur ekonomi Islam Yang pertama, kerja Resource Utilization Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya Islam membagi waktu menjadi dua Yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia Secara umum, kerja berarti memanfaatkan sumber daya bukan hanya kepemilikannya semata Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya Didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut Islam merawang pemilik tanah membuat sewa atas tanah yang masih menganggur Dan hanya memperbolehkannya ketika tanah tersebut telah diolah Rezeki paling utama adalah rezeki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri Dan rezeki yang paling dibenci oleh Allah adalah rezeki yang diperoleh dengan cara meminta-minta Prinsip yang kedua Kompensasi Kompensation Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya Berhak untuk mendapatkan imbalan Sebaliknya setiap bentuk pengerusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain Harus mendapat sanksi atau memberikan kebusan untuk penyucian Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal Masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan Sebaliknya orang yang menganggur Menganggurkan sumber daya yang dimilikinya Seperti tidak mau bekerja, memiliki lahan tidur, memiliki tabungan Tidak berhak memperoleh imbalan atau kompensasi atas kepemilikan sumber dayanya Yang ketiga, efisiensi Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok Yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu Sedangkan hasilnya terdiri dari aspek jumlah dan mutu Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output Yang memberikan kemaslahan, kememberikan masalah paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi Dalam arti sempit, efisiensi berarti kegiatan yang menghasilkan output paling banyak dan berkualitas Atau disebut efisiensi teknis atau ex-efisiensi Keempat, profesionalisme Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi Profesional artinya menyerahkan satu urusan kepada ahlinya Dengan kata lain, profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya Sehingga diperoleh output secara efisien Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya Dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika Setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja Sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi Kelima, kecukupan Sufficiency Jaminan terhadap taraf hidup yang layak Yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu Baik muslim atau non-muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam Farah Pukaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa Dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan Akses terhadap penggunaan sumber daya Bekerja membangun keluarga sakinah Sempatan untuk kaya bagi setiap individu Harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya Dan tindakan yang merusak serta merudikikan harus dihindari Agar kecukupan antar generasi terjamin Pemanfaatan kesempatan Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non-muslim Memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan Tidak ada perbedaan antara individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak Belajar, bekerja, jaminan keamanan dan kesempatan Pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang Dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu saja 7. Kebebasan Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan Untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah Yang baik dan muruk Dan bermanfaat Dan yang merusak Islam memberikan kebebasan kepada manusia Untuk memiliki sumber daya, mengelola dan memanfaatkannya Untuk mencapai kesejahteraan hidup Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam 8. Kerjasama Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial Ia tidak bisa hidup Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya Misalnya dalam mencapai kesejahteraan Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendiri atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lain Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antara sesama manusia Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya Di dalam mencapai tujuan bersama 9. Persaingan Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan Demikian pula dalam hal muamalah Manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing Namun tidak saling merugikan Dalam satu sunnah dijelaskan bahwa Allah SWT sendirilah Yang menetapkan harga dan manusia Dilarang menetapkan harga secara sepihak Islam memberi kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar Serta melarang dilatih banyak monopoli Ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain 10. Keseimbangan Ekilibrium Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan Antara aspek fisik dan mental Antara material dan spiritual Antara individu dan sosial Masa kini dan masa depan Terusnya di dunia dan di akhirat Dalam arti sempit Dalam hal kegiatan sosial Keseimbangan bermakna terciptanya satu situasi Di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan Atau kondisi saling ridho Hal inilah yang kemudian sebagai keseimbangan pasar Di mana kondisi saling ridho terwujud antara pembeli dan penjual 11. Solidaritas Solidaritas mengandung arti persaudaraan Dan tolong menolong persaudaraan Merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik Sesama anggota masyarakat Dalam segala aspek kehidupan Prinsip ini menafikan sikap eksklusifisme Dalam pandangan Dan pandangan atau suku, ras, dan kelompok Namun lebih Mengedepankan ikatan kemanusiaan Dan keislaman Persaudaraan tidak akan bermakna Tanpa tolong menolong Tolong menolong dapat dilakukan Dengan berbagai bentuk Baik yang bersifat fungsional Maupun derma Atau produktif maupun konsumsi 12. Informasi simetri Kejelasan informasi dalam muamalah Atau interaktif sosial Merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi Agar setiap pihak Tidak dirugikan Setiap pihak yang bertransaksi Seharusnya memiliki informasi relevan Yang sama Sebelum dan saat bertransaksi Baik informasi mengenai objek Pelaku transaksi atau akad Berteransaksi Suatu akad yang dihasarkan Atas ketidakjelasan informasi Atau penyembuhan Penjemunjian informasi Sepihak Dianggap dianggap batal Dengan kata lain Tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan Lebih jauh lagi untuk mewujudkan Transparansi Maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berpentingan Untuk mengetahui berbagai informasi penting Yang terkait dalam setiap transaksi Baik demikianlah pembahasan kita Tentang karakteristik dan prinsip Ekonomi Islam Pada pertemuan Kedua ini Dimana Di akhir Dari Slide ini akan Saya ajukan Dua pertanyaan sederhana Yang Saya minta saudara respon Dengan Jawaban yang singkat Seperti biasa Anda Tulis Pertanyaannya Kemudian Anda cari jawabannya Di Materi kuliah ini Dan itu Anda dapat lakukan Dengan membuka File PPT Yang Saya tayangkan di Olo Jika Masalah yang kurang jelas Dan saudara ingin Diskusikannya Silahkan Saudara Sampaikan Sudah ditulis Di komentar Atau Bisa juga Anda Buka Forum diskusi di Olo Atau Juga gampang sih Di WA Group Kita bisa didiskusikan Seperti ini Sekiranya Demikian Pertemuan kedua ini Kita Ketemu lagi dalam Pertemuan-pertemuan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.